Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016. Undang-undang nomor 8 tahun 1981, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU, 12 Romawi garing 2014, serta peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili, satu mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, dua menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estab garing 90 garing 5 Romawi garing res 124 garing 2024 garing diskres krimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Pegi Setiawan, beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hakim Penggal Eman Sulaiman menilai, tidak ditemukan bukti satu pun pemohon Pegi pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat sebagai termohon. Hakim pun memutuskan Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan. Perkembangan situasi terkini dari sidang pra-peradilan sudah bergabung bersama kami, Jurnalis Metro TV, Sabago Vicesa. Sabago selamat siang bagaimana jalannya persidangan tadi di pra-peradilan? Selamat siang Anggi dan juga pemirsa, putusan negugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina telah dilakukan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum Pegi Setiawan. Hakim membacakan 115 halaman terkait putusan pra-peradilan Pegi Setiawan. Dalam putusannya penetapan tersangka Pegi Setiawan batal demi hukum. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim terkait penetapan tersangka Pegi Setiawan tertanggal 21 Mei 2024 tidak sah. Hal itu dikarenakan tidak ada bukti surat panggilan oleh penyidik Polda Jawa Barat terkait penetapan tersangka Pegi Setiawan. Dalam fakta persidangan, tidak ada satupun bukti surat panggilan oleh termohon. Termohon hanya mendatangi rumah Pegi Setiawan dan bertanya kepada ibunda Pegi saat 2016 lalu. Dan menurut ibunda Pegi, Pegi sedang berada di Bandung penyidik saat mendatangi rumah Pegi Setiawan tanpa membawa surat panggilan. Hakim menimbang harus ada pemanggilan terlebih dahulu sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Terkait penetapan tersangka penyidik telah memiliki bukti permulaan yang cukup dengan minimal dua alat bukti. Namun dalam pandangan Hakim, tidak hanya bukti permulaan yang cukup, harus diikuti pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan keputusan final dan mengikat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga kurangnya syarat penetapan menjadikan putusan Pegi sebagai tersangka dianggap tidak sah. Dalam keputusan Hakim ada sembilan poin yang menjadi putusannya. Di antaranya membatalkan surat tersangka pemohon, memerintahkan termohon menghentikan penyidikan, melepaskan pemohon dari tahanan, dan memulihkan nama baik pemohon. Pas ke sidang, kami sempat bertanya kepada tim hukum Polda Jawa Barat yang mengatakan akan memenuhi keputusan sidang pra-peradilan ini dan akan segera mungkin membebaskan Pegi Setiawan. Selain itu, ketika ditanyakan terkait Pegi Perong yang sebenarnya yang masih berkeliaran, dirinya mengaku akan berkoordinasi dengan penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat. Untuk sementara, demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, Anggi dan Yohana di studio. Baik, sahabat Govi Sesa melaporkan dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih. Terima kasih.